hai 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 semoga kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara install driver Vivo ya guys untuk mulai mendapatkan drivernya silahkan kalian kunjungi situs resminya Vivo kalian bisa mengetikkan di browser kalian Vivo sehingga muncul di pencarian Google kemudian kunjungi situsnya ya guys nah disini kalian akan menunjukkan beberapa informasi termasuk mengenai di harga HP Vivo harga-harga HP Vivo semuanya tertera di sini begitu juga beberapa dukungan yang ada seperti tuh seperti firmware pembaruan perangkat lunak atau pembaruan software dan untuk kalian ingin mendownload software untuk pembaruan smartphone kalian melakukan update firmware kalian bisa melalui situs resminya nah disini saya akan memberikan tutorial hanya untuk menginstall driver silahkan kalian pilih menu dukungan di dalam menu dukungan kalian bisa menemukan beberapa pilihan misalkan pilih pembaraan sistem Hai dalam pembaraan YouTube ini tertera beberapa tipe HP Hai di sini adalah tipe-tipe HP yang sesuai dengan softwarenya ya guys kalau kalian menggunakan software bisa contohkan Vivo y19 karena gantar ini membahas tentang cara install driver Vivo yaitu MTP driver silahkan kalian download terlebih dahulu drivernya pilih tool atau alat-alat ya guys untuk mendapatkan drivernya kemudian klik unduh simpan atau mulai download kalau kalian menggunakan internet download manager kalian pilih mulai download atau start download pakai internet download manager tuh cukup cepat guys untuk melakukan download dibandingkan download dengan browser biasa ya guys saya lebih suka menggunakan internet download manager Oke silahkan ditunggu proses downloadnya hingga selesai mencapai 100% ya guys Sampai saja kalau kalian menggunakan browser browser untuk download Hai ini kalian harus menunggu sampai proses download selesai untuk kalian ingin melakukan flash menggunakan tool dan menggunakan dukungan Windows perangkat Windows atau PC koneksi laptop tentunya kalian akan memerlukan dukungan driver ya untuk koneksi smartphone dengan komputer sehingga kalian harus menyesal drivernya terlebih dahulu untuk itu kalian bisa mendapatkan langsung driver tersebut dari situsnya Oppo resmi seperti yang saya berikan ini guys ini ada tutorialnya silahkan kalian kalian mengunduh file bernama mtv driver dari Vivo nah setelah kalian selesai mengunduh itu eh kalian bisa langsung menginstallnya sehingga kalian bisa membuat semua pun lebih mudah untuk terhubung dengan PC atau laptop kalian ya guys tanpa adanya driver biasanya semua pun akan sulit untuk berkah terhubung Hai apalagi dalam keadaan nah fastboot mode atau dalam keadaan edl karena kalian ingin melakukan fast menggunakan tool memerlukan dukungan driver yang tepat ya guys agar bisa menjaga koneksi smartphone dengan komputer juga dengan komputer dengan komputer juga dengan tool yang kalian gunakan Hai ini proses lalu sudah mau selesai guys Hai kemudian buka foldernya terhasil download klik kanan klik kanan klik kanan klik kanan kemudian klik run as nah klik run as untuk proses instalasi driver ya guys klik install klik install kalau bahasa saya itu install ya guys klik install tunggu hingga proses selesai ya guys ini kalau ibarat saya adalah please with atau mohon nunggu prosesnya cukup lama guys soalnya menginstal driver guys untuk semua perangkat vogas driver ini jadi kalian harus bersabar menunggu ya guys nah kemudian klik finish di driver vivonya sudah berhasil diinstal di komputer kalian yang guys untuk mengetahuinya kalian juga bisa mengeceknya melalui program lokal di sketch C dimana driver itu terinstalnya kalian bisa mencarinya atau kalian juga bisa mengatesnya dengan menghubungkan smartphone dengan smartphone dengan komputer kalian yang guys tentunya koneksi akan lebih mudah ketika drivernya sudah terinstal walaupun kalian tidak menggunakan telefon mungkin akan terdeteksi biasanya dia akan meminta untuk nginstall drivernya terlebih dahulu untuk itu untuk kalian yang pengguna sebagai pengguna smartphone vivo yang suka melakukan transfer data dari smartphone ke komputer maka kalian harus memiliki drivernya ya guys driver vivo biar semuanya bisa bekerja dengan baik antara koneksi smartphone dan perangkat laptop yang kalian punya ya guys untuk mengetesnya kalian bisa langsung menghubungkan smartphone vivo kalian dengan PC atau laptop apakah dia benar-benar terkoneksi dengan baik atau kamu bisa melakukan fast menggunakan tool untuk koneksi dalam mode password ya guys atau install dengan menggunakan tool kalian juga bisa mengajaknya di bagian device manager dimana semuanya kalian akan terhubung dan di port mana mereka akan terhubung ya guys ini kalian tinggal menentukan sendiri mungkin kalian ingat tahu drivernya dimana kalian bisa mencarinya di bagian lokal di sketch ya guys oke mungkin itu saja tutorial dari saya pada kesempatan kali ini tentang cara install driver vivo cara install driver smartphone vivo ya guys untuk semua smartphone vivo ya guys jadi kalian hanya cukup menggunakan satu driver saja sebagai sebagai dukungan perangkat kalian ya guys ini adalah driver resmi yang bisa kalian dapatkan langsung dari supportnya vivo jadi sangat aman ya guys untuk di install pada komputer kita apalagi ini untuk semua driver vivo untuk smartphone vivo jadi kalian tidak perlu ragu untuk menyesal drivernya guys kalian bisa melihatnya di bagian device manager ya guys jika kalian ini atau di bagian control panel di uninstall driver biasanya di uninstall aplikasi ada beberapa file yang terinstall itu ketahuan guys ya kalau tidak ketahunya tidak apa-apa ya yang penting driver tadi sudah berhasil 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 di install di komputer kalian kalian hanya menunggu proses kerja kalian bagaimana kalian ingin menggunakan driver tersebut apa ingin memudahkan smartphone lebih mudah terhubung dengan Hai visi atau bagaimana ini akan membantu lebih baik ya guys untuk smartphone kalian oke guys mudah-mudahan tutorial saya ini bisa membantu kalian yang belum memiliki driver vivo yang belum memiliki driver vivo silahkan kalian download dan mudah-mudahan tutorial ini bisa menjadi manfaat buat kalian ya guys yang belum tahu tentang cara reinstall driver vivo untuk smartphone vivo kalian ya guys oke terima kasih hai 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 Terima kasih telah menonton!